Nah, dinamika rotasi, rotate, rotasi itu kan rotasi bumi, istilah yang pernah kenal dulu ya, berputarnya, gerak berputarnya bumi kan, pada sumbunya kan, nah ini rotasi seluruh benda, bukan cuma bumi yang pelajari di sini ya, terus gerak menggelinding tanpa slip, menggelinding ini contohnya cak, yuk, rodam gitu kan, Nah, bergerak, slip tuh maksudnya, cak kalau rim tuh ngeblong atau naneb, pernah kan kalau misalnya naneb naik sepeda, rimnya gak pakem kan, nah itu kalau rimnya gak pakem, slip itu, ya istilahnya tuh ya, nah itu lah, kurang lebih itu perkenalan dulu, teori-teori istilahnya, nah jadi kita tri-test dulu nih, kemampuan persyarat Aduh di Anip kan, Marten Kanginannya Buku Marten Kanginannya sudah kan, Anip pegang juga, Anip sambil buka, Marten Kanginannya juga coba Oh buku ininya Iya, buku kitabnya Coba Anip ambil dulu Ini ada, ada ya Ada aja di meja na, coba Anip sambil buka juga, ini di halaman berapa tadi, kirim lama ya Di bab ini ya, bab satunya kan Nah, ini dari awalnya Oh ini bukan bab duanya ya Tidak tahu, mama tadi ngirim bab satu walaunya Oh iya, bab satu Inilah Sama gak di buku Anip Oh iya, sama ya Sama ya Halaman 6 ya Nah, itu ya Nah, jadi Kita ini Benda, diagram benda bebas Nah, ini ingat gak masih, diagram benda bebas Jadi Diagram benda bebas yang namanya? Diagram benda bebas itu jadi istilahnya Kita tuh, mana mengilustrasikan soal dalam bentuk kato-kato Menjadi gambar, cek Nomor tiga ini Misalnya soal ngomong Katrol bebas Gambarnya gak nanti Nah, itu kita gambar Itulah namanya diagram benda bebas Benda bebas Jadi, suatu gambar yang dipakai untuk Meilustrasikan cerita di soal Contohnya, Cak Kurang lebih yang soal Soal-soal esai Ya Itulah kurang lebih Nah, yang Cak Cak, ini ya Ini diagram gambar bebas nih Nomor dua nih Ya Yang Gaya F1 ya Ada F1 Ada F3 F2 ini Ini contoh soal Diagram bebas ya Nomor tiga nih Nomor satu Pokoknya gambar-gambar yang Dia ada komponen angko Komponen besaran ya Nah, nomor enam ya Nah, ini contoh-contoh diagram bebas Ini kan Mewakilkan yang namanya Do masa Do panjang ya Nah Jadi, dengan adonu gambar-gambar ini Ini bisa kita Analisis Kita bisa tahu arah Gayanya Besar gayanya Nah Ini Terbayang lah ya Kurang lebih Maksud kakak Jadi, oh diagram bebas Kalau kakak sebut-sebut Ini diagram bebas ini Bakal sering Kita sebut Masalah nyunip Nah, itu Jadi harus tahu Oh, ini pokoknya Diagram bebas itu Diagram itu Yang kita buat dewek aja Iya Itu tuh sebenarnya Kalau soal baik Dikasihnya Satu sampai tiga nih Tapi, aduh Kadang soal Harus bikin dewek Nah, itu Definisi diagram bebas tadi Nah, kalau nomor dua Bunyi hukum kekekalan energi mekanik Itu Hukum kekekalan energi mekanik Itu SMP ya Belajarnya itu ya Nah Dia jadi ngomong apa nih Namonya kekal Kekal itu berarti Kebel Energi Tidak bisa Diciptakan Dan dimusnahkan Tapi hanya bisa Berubah dari satu bentuk Ke bentuk yang Lain Nah, dalam hal ini Yalah energi mekanik Yang dimaksud Jadi selalu tetap Energi mekanik Itu nih Jumlahnya Jadi, itulah kaget muncul EP1 tambah EK1 Sama dengan EP2 ditambah EK2 Ya Nah, ini teorinya Ya Jadi, aneh Kalau Disuruh apalan Energi mekanik Sama dengan Energi potensial Ditambah sama Energi K Kinetik Nah, ini Dua rumus ini Dasarnya untuk Nomor 2 Kekalan Energi mekanik Jadi, yang berubah itu Tadi apa? Dari bentuk Energi potensial Jadi, energi kinetik Potensial Karena dia ada Ada Posisi Ketinggian Nah, itu aneh Kan lah belajar kan Contoh Gerak parabola Gerak jatuh bebas Nah, itu Kinematika Jadi, dari yang Pucu energi potensialnya Besar Pas lah dibawa Ya, jadi kecil Tapi Yang awalnya Energi kinetik Tak kate Dipucu Pas lah dibawa Paling besar Nah, itu Ya Nah, kalau Terbayang lah ya Jadi, berubah nih Kalau energi potensialnya Besar Berarti Energi kinetiknya Kecil Kalau sepotensialnya Yang kecil Berarti Kinetiknya Yang Besar Nah, itu Perubahan Maksudnya Ya Yang tadi Ngomong apa Energi Tak bisa Dicitakan Dan dimusnahkan Tapi hanya bisa Berubah bentuk Menjadi bentuk Energi yang Yang lain Nah, nama Diagram bebas Cut roll Dan balok Cut roll Dan balok Ini Jadi Kita harus Tahu Apa Ada tali Ada balok Balok itu Pasti punya berat Nah, arah berat itu Ini Ke bawah Ya Nah, jadi W Nah, kalau Kepucuknya Itu Tali Ya Nah, kurang lebih Ini juga Nah, kalau Di nomor B-nya Ada bidang miring Jadi ada Teta Ke bawahnya Dia dibuat oleh MG Sin Sin Teta Pucuknya Oleh tali Nah, kaget Ada gaya kontak MG Cos Teta Biasanya Ini kaget Untuk Gaya gesek Gaya kontak Nah, itu Basic Itu basic Untuk Bab Dinamika Jadi Tiga soal Ini Kurang lebih Bakas Sering Papari Nah, ini kaget Jelasin Lu teorinya Dinamika Benda Tegar Nah, mungkin Kaget Anif Ada juga Istilahnya Dinamika Rotasi Nah, itu Sama Baik Nah, intinya Disini Kita Yang namanya Rotasi Ada yang namanya Sumbu Sumbu Ketiga Sumbu Z Kalau dulu Kita belajar Di kelas Satu Kelas Satu Gerak Namanya Translasi Nah, translasi Ini Dua dimensi Kalau Rotasi Ini Tiga Di Dimensi Tadi kan Kalau dua Dimensi Itu Anif Cuman Maka Kalau Kartesius Sumbu X Dan Y Ya kan Itu Jadi Dua Sumbu Nif Angko Di koordinatnya Atas Bawah Untuk Sumbu Y Dan Sumbu X Kanan Dan Kiri Nah, kalau Di Benda Tegar Ini Selain Analisis Sumbu X Dan Sumbu Y Nafu Diomong Ketiga Dimensi Kanan Kiri Atas Bawah Kita juga Analisis Yang Yang Namanya Depan Belakangnya Itulah Jadi Tigo Sum Sumbu Kalau Anif Dulu Translasi Dia ngomongkan Harus Tahu Dulu Formulasi Pengaruh Torsi Sebuah Benda Dalam Gerakan Rotasi Jadi Kita harus Tahu Dulu Rotasi Disini Penyebabnya Apa Rotasi Nah Inilah Misalnya Ini Lingkaran Lingkaran Pasti Punya Titik Titik Pusat Titik Pusat Itulah Yang Kalau Kita Tarik Garis Kesiap Tepi Lingkaran Akan Membentuk Garis Yang Namanya Jari 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 Lingkaran Dari Istri Belajarnya Gasing Pernah Ada Animen Gasing Gasing Kalau Kita Bikin Di Oba Puter Kita Tarik Dulu Habis Kita Tarik Pakai Tali Bayblade Bayblade Inilah Penarik Talinya Tadi Inilah Yang Dinamok Si Gaya Gaya Penarik Gaya Tarik Tangan Kita Terhadap Si Gasing Kita Tarik Talinya Dia Lepas Berputar Kan Gasing Nah Dia Berputar Kage Dia Memiliki Jarak Tetap Terhadap Titik pusat Inilah Yang Dinamok R Nah Hubungan Antara Gaya Tarik Dan Si Jari Jari Tadi F Kali R Itulah Yang Namanya Tadi Lengan Momen Gaya Penyebab Dari Bendanya Ber Rota Penyebab Rotasi Nah Kurang lebih Itulah Yoh Kan Kalau Anik Dulu Dari SMP Belajar Gaya Ini Memang Menyebab Gerak Penyebab Benda Bergerak Nambah Cepet Atau Bergerak Makin Lambat Itulah Kalau Gerak Lambat Anik Dulu Belajari SMP Namanya Gaya Gesek Contoh Gaya Gesek Apa Ngerim Ngerim Sepeda Itu Stop Cuman Sepeda Itu Bergerak Anik Ke Kanan Kiri Depan Belakang Kalau Anik Lagi Ketarik Ke Belakang Oleh Rim Itulah Cuman Dua Dimensi Itu Translasi Sepeda Nah Kalau Anik Main Gasing Ini Dia Rotasi Jadi Ada Selain Depan Belakang Kanan Kiri Bisa Bergerak Di Sumbu Z Atas Dan Depan Belakang Sumbu Nah Ini Kurang Lebih Rumus Ini Harus Anik Apal Analoginya Anik Belajar Sudah Di Translasi App Sama Dengan Masa Kali Perce Percepatan Jadi Kakek Gaya Ini Gaya Translasi Disini Kakek Ada Rumus Sagi Kalau Momen Gaya Itu Momen Inersia Dikali Sama Percepatan Sudut Ya Itulah Uji Soal Tadi Analogi Besaran Ini Harus Anik Apa Lalu Kalau Mana Yang Translasi Dan Rotasi Kalau Besaran Pertama Dari Yang Basic Dulu Kita Belajari Kita Belajar Besaran Pokok Pokok Itu Kalau Masa Di Translasi Itu M Di Rotasi Itu Namanya Momen Inersia Jadi Kakek Sebutnya Urup I Nah Itu Ya Nah Kakek Selain Masa Percepatan Dari Uji Kakek Percepatan Itu Ini Percepatan A Acceleration Ya Ini Percepatan Analoginya Alpha Ya Alpha Ini Percepatan Percepatan Sudut Nah Habis Itu Tadi F Yang Barusan Kakek Jelas F F F Force Bahasa Inggris Dari Gaya Rumusnya Percepatan Itu Analoginya Kalau Gaya Momen Gaya Momen Gaya Itu Sama Dengan Rumusnya Tau Bacanya Ya Ini Yunani Dari T Jadi Tau Itu Sama Dengan Momen Inersia I Dikali Percepatan Sudut Ya Nah Kita Sikok Rumus Dulu Tau Sama Dengan I Dikali A Nah Ini Contohnya Yang Sederhana Nomor Satu Ini Gaya F Batang Homogen Horizontal Titik Foros P Karena Gaya Itu Jadi Kalau Disini Ini Dikasihnya Langsung Sudut Ya Kalau Yang Gambar Tadi Yang Kakak Gambar Tadi Itu Tunggu Dik Ada Tim Dia Dia Itu Ada Syarat Yang Kakak Gambar Ini Ini Kakak Yang Langsung Rumus Jadi Gaya Itu Harus Tegak Lurus Terhadap Momen Inersia Terhadap Titik Pusat Siku Siku Kan Ini Kan Ngebayangkan Belajar Garis Singgung Pernah Kan Belajar Garis Singgung Garis Singgung Itu Yolah F Jari Jari Itu Tegak Lurus Terhadap Jari Jari Nah Contohnya C Ini Ini Belum Tegak Lurus Karena Dia Membentuk Sudut Theta Jadi Kita Harus Cari Epsin Thetanya Epsin Thetanya Harus Kita Cari Ini Momen Terhadap Titik Poros Nah Ini Lokasinya Jebaan Dikasihnya Titik Porosnya P Ada D dan L Nah Anip Disurmeli Mana yang Berperan Sebagai Momen Inersia Si D Atau Si L Memang Panjang Panjang Batang Ini Si L D Itu Inilah yang Namanya Momen Iner Momen Inersia Jarak Jarak Titik Pertemuan Si Gaya Di Benda Untuk Berotasi Ke Titik Pusat Benda Itu Jadi Benda Ini Berputernya Ini Negatif Dia Sebenarnya Bukan Dia Kanan Kiri Dia Berlawanan Arah Jarum Jam Jadi Ini Titik Pusat Nah Dia Berputernya Berlawanan Arah Jarum Jam Jadi Jadi Kage Disini Yang Sebagai Momen Inersia Itu D Bukan L Nah L Itu Panjang Total Kawat Nah Jadi Kage Dia Kalau Oleh Gaya Tersebut Adalah Rumusnya Tadi Epsin Theta Inilah Sebagai Momen Gayanya Komponen Komponen Gaya Sebenarnya Belum Momen Jadi Momen Gaya Tadi Rumusnya Apa Momen Gaya Tau F Dikali I F F Dikali R Maksudnya Disini Gayanya Yolah Si Epsin Theta Itu Epsin Theta I R Nya Tadi Yolah Si Momen Inersia D Nah Itu Bener Jawab A Nah Kage Aplikasinya Kita Belajar Yang Ada Nomor Dua Ini Yang Siko Nomor Satu Soal Yang Basic Yang Mudah Nah Yang Nomor Dua Ini Kita Disuruh Maka Yang Adu Yang Kepucu Adu Yang Kebawah Dia Ngomong Apa Jika Masa Batang Diabaikan Bekerja Pada Batang ABCD Nah Ini Kita Cari Momen Gaya Jadi Kemungkinan Titik Porosnya Dimana Ya Nah Kita Harus Bikin Permisalan Misal Kalau cek Nomor Satu Tadi P Titik Poros Ya Nah Ini Ini Tidak Tahu Titik Porosnya Dimana Jadi Misal Porosnya Itu Di Huruf Apa A A Misal Yang Mudah Ya Nah Kalau Titik Poros Di A Berarti Untuk R1 Itu Nol Karena Dia Ada Di A Itu Ya Nah Kalau R2 Itu Jarak Dari A ke B 2 M 2 M R3 Itu Jarak A ke C A ke B 2 M B ke C 1 M 2 M 2 M 3 M M R4 Itu Jarak Dari A ke D A ke B 2 B ke C 1 C ke D 3 2 Tambah 1 3 3 Tambah 3 6 M M Jadi Kalau Anip Asumsi Ke Asumsi Gaya Ke Atas Tanda Positif Jadi Sigma Tau Kita Tau Satu Tambah Tau 2 Tambah Tau 3 Tambah Tau 4 Kalau Tau 1 F1 R1 Nah Anip Uraik Ini Aljabarnya Nah F1 Arahnya Ke Pucuk 10 Asumsinya Gaya Positif Jadi Positif 10 R1 Nol Teteplah 10 Kalian Nol Nol Kalau F2 F2 4 Arah Kebawa Asumsi Neg Gatip Kebawa R2 Itu 2 Min 4 Kali 2 Min 8 F3 Kali R3 F3 5 Kepucuk Positif R3 Itu 5 5 Kali 3 15 Nah F4 Itu Kebawah Minus Jadi R4 6 Min 4 Kali 6 Min 24 Min 26 7 Kurang 24 Nah Itulah Dia Minus 7 15 Berarti Berlawan Dengan Asumsi Awal Kalau Kepucuk Positif Berarti Arahnya Ke Kebawah Jadi Kurang lebih Menuju Bawah Berarti Searah Jarum Jam Kebayang Kebayang Oleh kebawah Jadi Searah Jarum Jam Nah Itu Nah Gimana Dua soal Kebayang Anip Itu Baru Kebayang Ya Jadi Si kok Rumus Kakak Kasih Soal Itu Itu Variasinya Dari Sudah Dari Jumlahnya Tadi Nah Kalau Nomor Tiga Tiga Nek Kakak Copy Dulu Muncul Muncul Crop Muncul Di Itu Di Pro Ya Ini Nah Fullscreen Nomor Nomor Tiga Dan Empat Ya Kelihatan Nah Tiga Dan Empat Tiga Ini Kita Ditumpuknya Sistem Dua roda Seporos Bebas Rotasi Tanpa Gesekan Maluy Pusat Bersama Roda Tegak Lurus Bidang Kertas Empat Gaya Arah Tanginsial Gaya C F Dua F Ini Gaya Pertama Kedua Tiga Dan Empat Digambar Di samping Berapa Momen Resultan Jadi Disini Kalau Anep Uraike Ini Gabungan Dua Iko Piringan Seperti ini Piringan Besak Dan Piringan Kecil Ya Yang Besak Yang Begawinya Tiga F Ya kan Habis Itu Si F Nyo Dan F Ini Jari Jari Yang Besak Tiga R Tiga R Yang Kecil Ini Dia Begawinya Jari 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 Jarinya 2 R Arah Gayanya 2 F Dwean Kan Nah Tuh Ya Jadi Kalau Yang Besak Yang Besak Ini Ini Kita Lihat F Dan 2 F Ini Searah Menuju Lembar Lawanan Arah Jarum Jam Jadi Boleh Anip Jumlah F Dan 2 F Nah Kagek Dia Ini Berlawanan Sama 3 F Karena 3 F Ini Searah Jarum Jam Jadi Kagek 0 Inilah Sigma 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 F Di Piringan Besak Jadi Kagek Tau Yang Besak Ini 0 Tau Tadi F Dikali R F Nya 0 R Nya 3R Jadi 0 Kali 3R 0 Nah Kalau Yang Di piringan Yang Kecil Ini Begeraknya Itu Tau Yang Kecil Cuman Sikotorsi 2 F Dan 2R Jadilah 2x2 4R Nah Jadi Tau Totalnya Andek Jumlah Piringan Yang Besak Dan Piringan Yang Kecil Tadi Yang Besak Tadi 0 Yang Kecil 4 4R Jadi 0 Tambah 4R 4R Nah Benar Ya Nah Itu Kebayang Jalan Kebayang Oke Nah Ini Kalau Nomor 4 Ini Pakai Koordinat Jadi Koordinat 8KN Bekerja Pada Titik O Torsi Terhadap Titik Min 2,1 Nah Ini Kalau Anip Pakai Ke Koordinat IJK Tidak Pernah Di Vektor Ini Kan Yang Anip Ulang Lentak Manurung Ingat Anip Oh Iya Itu Salah Satu Penerapannya Di Dab Interimitasi Ini Jadi Vektor Vektor Ortogonal Cross Produk Nah Gaya 8K Newton Titik Asal Titik U Ini Berarti 0,0 Nah Jadi Dia Torsi Bekerja Titik Min 2,1 Ini Min 2,1 Ini 0,0 Nah Gaya 8K Nah Ini Jadi Kita Cari Pitagoras 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 Jadi Dia Ini Kaget Bergeraknya Ini Titik Pusat Jadi Anip Cari Dulu Berapa Nilai Vektor Si Min 2,1 Berarti Min 2 Kuadrat Ditambah 1 Kuadrat Min 2 Kuadrat 4 4 4 4 4 1 Akar 5 Nah F 8K Jadi Tadi Torsi Itu Ini Kalau nilai Mutlak R Sebenarnya Bisa R Min 2 Min 2 I Tambah 1 1 J Nah Dia Itu Kalau Torsi Berdasarkan Rumus Tadi F Kali R Jadi 8K F 8K Dikros Sama Min 2 I Dan 1 J Jadi Ini 8K Dikros Dengan Min 2 I 8K Dikros Juga Sama Positif J Nah Ini Harus Apal Yang I J K Itu I Kali J Hasil K J K Hasil I K K Kali I Hasil J Jadi K K K Kali I Hasil Positif J 8K Min 2 Min 16 J Nah Habis Itu K Dikali J Balik Negatif I K K K kali J sama dengan negatif I. Kalau K kali I tadi. Hasilnya. Positif J. Jadi min 8 I. Nah ini. Kalau kita. Faktor ke. Ini kan komutatifnya min 8 I. Min 16 J. Jadi min 8 dikeluar ke. I plus 2 J. Nah itu. I plus 2 C ini. B ini. Tapi. Eh D. Cuman. Dekati tanda negatif. Iya. Seharusnya ada. Ada tanda negatif. Karena teori ini. Ini namanya teori tadi aku. Cross. Cross bro. Product. Nah. Tuh ya. Jadi kakek. Kalau ada soal teori. Momen inersia. Momen kelembaman. Suatu benda berputar. Bergantung pada besaran apa. Masa. Rumus. Momen inersia tadi. Iyalah. MR. MR kuadernya dikali k. K itu konstanta benda. Oh iya. Itulah tadi kakak. Kampil ke yang ini. Nah. Jadi benda. Bendanya tergantung bentuk. Silinder. Per 12. Kalau diputar melalui poros. Di tengah ini. Beda dengan. Silinder yang dari tengah-tengah. Setengah. Dio. Kalau yang dari tengah-tengah itu setengah. Nah. C ini. Jadinya. Ya. Nah. Setengah MR. Ini silinder pejal. Ini silinder. Ada poros di pusat. Jadi beda. Sama-sama silinder padahal ini. Nah. Hati-hati. Ini baco. Letak porosnya di mana. Apakah di tengah-tengah ini. Atau di. Ngembelah. Jadi. Kanan kiri. Atau dari atas. Bawah. Ya. Beda angkonya. Setengah dengan. Seper dua. 12. Per 12. Ya. Ya. Ini momen inersia itu. Jadi. Kelembaman. Inersia itu. Kemalasan. Lembam. Malas. Nah. Semakin. Ya. Dia. Tentang kan dari posisi. PW. Posisi wena. Ya kan. Kalau PW itu kan. Males bergerak. Nah ini. Ini juga dengan benda. Posisinya di mana. Porosnya. Kalau posisinya lemak. Kecil. Ya kan. Kemalasannya itu kan. Wena. Ya kan. Naman. Inilah benda-bendanya. Contohnya. Bola pejal. Dua per lima. Ini kayak. Latihan soal. Latihan soal. Sering-sering. Insya Allah. Apal. Ini. Perkenalan dulu. Tidak usah langsung hafal. Nah itu. Jadi. Tahu dulu teorinya. Sumbu rotasinya. Ya. Masa. Ukuran. Ukuran ini kaget. Berkaitan sama R-nya. Jari-jarinya. Masa. Ini M. Ya. Sumbu rotasinya. K-nya tadi. Dari 1, 2, 3 menurut aku. Kalau kecepatan sudut ini kaget. Hubungannya dengan ini. Cepatan sudut itu kan. Omega. Omega ini rumusnya apa? K per R. Nah itu kaget. Kaitannya ke. Gerak. Melingkar. Gerak melingkar itu kan. Ada. Omega T. Sama dengan Omega 0. Tambah Alpha Theta. Apa kali Theta. Ya. Omega T kuadrat. Nah. Omega 0 kuadrat. Ditambah 2. Theta. Apa. Itu teori-teorinya. Nah. Nah ini ya. Yang tadi momen inersia yang masing-masing benda tadi. Momen inersia 8 kg. Masa 2 kg. Diputar. Melalui pusat AO dan OB. Nah ini AU dan OB ini di nomor ini tadi. Nah. Seper 12 tadi. Ya. Apa dia seperti go ya. Oh batang ini. Batang ya. Bukan silinder ya. Batang. Batang. Ya. Batang silinder. Nah dia di ujung seperti go itu ya. Ujung sini. Ujung sini. Soal kita ini kan di tengah-tengah kan. Ya. Nah di tengah-tengah ini 1 per 12 menurut Raga. 1 per 12. MR kuadrat. Ini masa 2 kg. Oh. Melalui titik A. Titik A dulu ya. Iya. Seperti go dulu. Benerlah. Seperti go. 8 bagi 2. 4 ya. 4 kali 3 jadi 12. R kuadrat ya. R nya akar 12. Nah itulah baru kaget. Sudah dapat R. Masanya tadi 2. R kuadratnya akar 12 kuadrat. 12 bagi 2. 6. Seperti 6. Kali 12. 12 bagi 6. Oke. Bener ya. 2. Nah. Momen inersia bola. Melalui pusat bola. Inersia. Bola lainnya yang sejenis. Tapi jari-jari 2 kali lipat. Intinya main nih. Kalau sama-sama bola. Kita pakai teori. I1 berbanding I2. I2. Nah bola itu kan rumusnya. Ini tadi. Kayaknya bola pejal. Sejenis lah. Jadi. R 1 kuadrat. Berbanding R 2 kuadrat ya. Jari-jari 2 kali lipat. 1 kuadrat. 2 kuadrat. 1 banding 4. Benar ya. Tiga partikel identik. Ujung-ujung segitiga siku-siku. Batang penghubung tak bermasa. Momen inersia benda ini untuk sumber rotasi berimpit di hipotenusa. Momen inersia benda ini untuk sumber rotasi berimpit di hipotenusa. IMR kuadrat masa. Dikali setengah A. Benar tegar ini untuk sumber. Oh tiga partikel di titik sudut ya. Nah ini kakak bikin yang powerpoint baru. Ini sumpit. Nah ini jadi nih gambar yang ini harus ada beban ya. Itulah yang katanya tiga partikel identik di ujung-ujung sebuah segitiga siku sama kaki. Jadi A sama A ya. Ya inilah jadi hipotenusannya A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat. Dua A kuadrat ya. Itulah A akar dua tadi ya. Nah benda tegar ini. Jadi dia berimpit dengan hipotenusa. Jadi kaget batang penghubung tak bermasak. Nah ini kita nyari jarak dari tengah hipotenusa ke sini. Ini kan A dikali A ya. Nah ini nak nyari jarak ini berapa nih. Jadi X dikali A akar dua sama dengan A kali A ya. Jadi A coret X itu A per akar dua. Inilah jari-jarinya. Jadi kalau dia berimpit dengan hipotenusa sumbunya. Berarti Tidak dipakai dua iku. Cuma dipakai si iku ini. Yang hanya terpakai. Yang hanya terpakai untuk momen iner inersia ya. Jadi kaget I sama dengan MR kuadrat masanya tadi ya anggaplah M ya. R nya tadi pakai A per akar dua tadi nih. A kuadrat per dua aja deh. Ya benar ya. setengah M A kuadrat ya. Jadi pakai geometri dulu. Ini nentu ke ini jarak X ini namanya jarak pusat rotasi ke titik diayaan ya. ya. Ini nomor semilatnya dia nanya catram ya. Catram jari-jari R masa M sumbu tegak lurus momen inersia setengah MR kuadrat. Lubang dipotong di bagian dalam momen inersia terhadap sumbu cakram cakram homogen pusat lurus lubang dipotong dalam cakram oh iya awalnya ini yang sebelum dipotong ini sudah kan before afternya itu momen inersia yang dihasilkan nah ini nah nomor semilatnya jadi maksudnya ini nih setengah MR ini ialah yang sebelum dipotong oke setengah MR kuadrat dia nih nah setelah dipotong ini kan ada yang kecil ya nah ini yang kecil ini dia jari-jari setengah R kan ini kaget inersianya MR kuadratnya oke R per 2 nah jadi MR per R kuadrat per 4 dikali setengah MR kuadrat per 8 itulah jadi setengahnya dikurang 1 per 8 setengah diubah jadi 4 per 8 4 kurang 1 di 3 benar lah deh 3 per 8 nah kalau nomor 10 ini gesekan katrol pada tali inilah yang pakai tau-tau tadi nih gesekan katrol pada tali percepatan A moment inersia katrol berapa ini jadi kaget dia punya gaya berat ke bawah diagram bebas ada gaya tegang tali ke atas jadi kaget W min T itu MA MG min T sama dengan MA T MG min MA nah kaget setelah dapat gaya tegang tali analisis katrol analisis katrol itu ini pusat katrol pusat rotasi ini gaya T nya tadi ke bawah jadi kaget moment inersia itu I sama dengan tau per alpha nah pakai analogi ini tadi tau sebenarnya ini kali alpha ya jadi kaget nah ini tau itu dari rumus F kali R tadi F nya pakai si T ini MG min MA dikali R nih yang tadi ialah jari-jari ya nah alpha itu bisa kita turunkan dari rumus alpha sama A itu sama alpha dikali R jadi alpha nya A per R ini A tangensial gunanya nah jadi A per R ini M sama M keluar ke G min A ini gali R per dikali R lagi M G min A per A kali R itu kalau gak diurai ke tapi janya dari soal ini dia cukup dari sini B tau per A per R tau dikali A A min 1 dikali R ini kan sama B tau dibagi A per R kalau dibagi dibalik kan A nya ini jadi pangkat min 1 ya dari super nah bener lah D D nah itu ya ini lagi nanti kegak lah ini lalu advance ini ini sudah belajar dikali di jenius yang dinamika rotasi nah ini ya ini ambil G10 nah ini variasi-variasinya di soal S nomor 1 tersegi panjang ini tentukan jika porus melalui U atau A nah ini pendalamannya korang lembek ciasan untuk oh iya anjalah selamat selamat Terima kasih.